Pro dan kontra saat ini mewarnai polemik pernyataan pengamat politik Roky Gerung yang dinilai menghina Presiden Jokowi Dodo. Sebelumnya beredar di media sosial, Roky Gerung dinilai menghina Presiden Jokowi menggunakan kata-kata tak etis dan dianggap telah menimbulkan kegaduhan. Kini kasus ini tengah ditindak lanjuti oleh Paul Damet Rujaya. Mengenai hal ini, Partai Demokrat menilai kritik Roky Gerung masih dalam batas wajar. Di putih bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan kritik Roky Gerung masih pada koridor demokrasi dan akademisi pada selasa 1 Agustus 2023. Kamhar pun meminta relawan Jokowi tak memperpanjang masalah tersebut kerana hukum. Menurutnya, pelaporan Roky Gerung ke pihak kepolisian menandakan relawan Jokowi anti-kritik. Senanda dengan Demokrat, Nasdem juga menilai pelaporan terhadap Roky Gerung tak seharusnya dilakukan. Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari alias Tobas mengatakan, dalam demokrasi yang sehat, semua pihak harus membiasakan diri untuk menerima setiap kritikan. Tobas mengatakan, amanat yang diberikan kepada penyelenggaran negara dalam konteks demokrasi akan selalu membuka ruang bagi kritikan, kecaman, bahkan mungkin hinaan. Sehingga menurutnya tak perlu sampai ada pelaporan terhadap kritikan yang ditujukan kepada Jokowi. Menurutnya, demokrasi di tanah air tidak sehat jika selalu mengedepankan pidana dalam perbedaan pandangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!